Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan jajanan ya pekal untuk piknik nah ini bahannya juga simple jadinya banyak banget seperti apa proses pembuatannya simak videonya sampai selesai oke aku siapkan ya disini hanya menggunakan 250 gram tepung terigu kemudian disini tambahkan dengan 1 butir kuning telur lalu juga disini akan aku masukkan setengah sendok makan ragi roti aku menggunakan vermipan kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir lalu juga disini akan aku tambahkan dengan 120 ml susu UHT disini supaya lebih cepat prosesnya aku tanpa mengulen manual ya jadi aku menggunakan food chopper seperti ini nah kemudian aduk hingga tercampur rata ya nah kalau sudah tercampur rata kemudian masukkan terakhir yaitu 40 gram margarin kemudian di food chopper kembali kemudian di food chopper kembali hingga menjadi kalis dan elastis kalian juga bisa ya dengan menggunakan manual diuleni menggunakan tangan ya nah kalau menggunakan food chopper kalau sudah berkumpal-kumpal seperti ini tandanya adonannya itu sudah kalis ya nah kalau sudah kalis seperti ini kemudian akan aku pindahkan ke wadah lalu akan aku biarkan selama 40 menit dengan ditutup rapat agar adonannya ini bisa mengembang setelah 40 menit sudah mengembang seperti ini kemudian akan aku timbang ya masing-masing itu beratnya per adonan kemudian 50 gram atau mungkin sesuai selera ya untuk beratnya nah dari 250 gram tepung aja sudah bisa menjadi jajanan yang banyak ya atau menjadi roti roti yang banyak roti manis isi ya nah kemudian kalau sudah ditimbang masing-masing beratnya 50 gram seperti ini ini sisa sedikit ya kemudian tutup ya sebagian supaya tidak mengering nah lalu aku akan isi dengan isian pisang terlebih dahulu jadi pipihkan adonannya sepanjang buah pisangnya ya kemudian letakkan buah pisang di bagian tengahnya ini aku menggunakan pisang raja yang sudah benar-benar matang kemudian tinggal ditutup aja dirapikan lalu kalau sudah akan aku kerat-kerat atau akan aku potong-potong tapi jangan sampai putus nah seperti ini aja kemudian sisihkan dan letakkan ke dalam kertas roti ya kertas rotinya tidak perlu dioles karena itu nanti juga untuk tempatnya ya jadi itu sudah otomatis di dalamnya itu tidak akan lengket nah ini lakukan semuanya jadi yang aku berikan isian pisang itu beberapa tidak semuanya isi pisang ya ada yang aku beri isian keju juga isian coklat oke dikerat-kerat terlebih dahulu seperti ini kemudian letakkan ke dalam kertas roti sisihkan jangan lupa ditutup ya supaya tidak mengering di bagian permukaan adonan selanjutnya ini akan aku berikan isian coklat jadi aku hanya menggunakan coklat misis aja terlebih dahulu aku pipihkan ya kemudian untuk coklat misisnya itu ratakan ke bagian permukaan adonan kemudian gulung kalau sudah akan aku potong-potong kecil disini juga aku menggunakan alas kertas roti ya nah seperti ini masukkan ke dalam kertas roti untuk bagian tengahnya untuk isiannya ya maksudku silahkan aja sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya sukanya apa silahkan disesuaikan aja dengan selera nah kalau sudah seperti ini sisihkan lakukan kembali dipotong bagi menjadi tiga lagi pipihkan kemudian letakkan di dalam kertas roti ini yang untuk roti kukus itu ya nah oke kemudian akan aku ambil lagi adonan yang akan aku isi dengan isian keju selanjutnya ini akan aku bikin yang untuk sosisnya terlebih dahulu ya jadi pipihkan sepanjang sosisnya kemudian letakkan sosisnya di bagian tengah lalu setelah itu kerat lagi jangan sampai putus ya untuk mengeratnya kemudian tinggal dibentuk aja kalau sudah dikerat nah dikerat-kerat seperti ini lalu akan aku bentuk supaya sosisnya itu bisa tampak terbuka gitu ya tinggal di nah seperti ini ya tinggal di apa ya pelintir-pelintir aja ke samping ya dari keratannya tadi masukkan kembali ke dalam kertas roti lagi dan ini juga akan aku isi kembali dengan sosis lagi lakukan sama ya seperti yang barusan aku buat nah setelah ini aku akan siapkan yang isian kejunya ini untuk yang isian sosis maaf aku gak pakai sarung tangan ya karena tadi sarung tangannya itu robek dan belum sempat ngambil jadi aku langsung aja lanjutkan karena ini juga akan dimakan sendiri ya bukan untuk dijual jadi aman aja menurut saya oke dan ini untuk yang isian keju letakkan keju di bagian tengahnya kemudian bulatkan lalu letakkan kembali ke kertas roti seperti ini nah untuk isian yang lain karena pisangku masih banyak ya jadi disini aku akan isi kembali dengan menggunakan pisang raja sebenarnya pisang ini juga bisa ya dikombinasi dengan keju di dalamnya ataupun coklat nah ini aku akan bentuk yang lainnya jadi ikuti saja seperti yang aku contohkan atau bentuk sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing dan untuk pemilihan pisangnya pilih pisang yang sudah benar-benar matang jangan yang setengah matang karena cenderungnya nanti hasilnya itu akan keras ya pisangnya jadi pilih yang benar-benar sudah matang yang sudah agak benyek malah justru itu lebih bagus ya supaya hasilnya itu bisa lembut nah kalau semuanya sudah diisi ya adonannya dengan isian kemudian di bagian permukaannya itu akan aku oles dengan menggunakan susu UHT jangan lupa disini untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan itu dipanggang oke ini akan aku oles terlebih dulu dengan susu UHT di bagian permukaannya kalau sudah kemudian tutup dengan serbet biarkan selama 10 menit setelah 10 menit lalu oven dengan suhu 150 derajat celsius waktunya kurang lebih 30 menit aja nah ini setelah matang dan masih dalam keadaan panas ya langsung aja dioles di bagian permukaannya dengan menggunakan margarin secara merata tipis-tipis aja yang tujuannya supaya rotinya itu tampak mengkilat dan untuk satu resep ini menjadi banyak menjadi 11 roti dengan aneka macam isian cocok banget untuk piknik keluarga ataupun mungkin untuk bekal sekolah dan seperti ini teksturnya sangat lembut dan juga montok ya oke demikian tadi untuk resepku kali ini cara pembuatan jajanan untuk bekal piknik selamat mencoba terima terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye